Kelas 8 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 282 ya, bagian progress check 2. Itu petunjuknya adalah pelajari gambar berikut ini dan jawablah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut. Nah ini karena kurang jelas saya cari di internet dan ketemu seperti ini gambarnya ya, mirip, sangat mirip. Nah ini ada petunjuknya alur atau jalan bagaimana plastik itu masuk ke dalam lautan dunia. Nah ini perkiraan global plastik yang masuk ke dalam lautan dari sumber-sumber yang berdasarkan dari daratan ya, di tahun 2010 berdasarkan alurnya dari produksi utama melalui masuk ke dalam lautan ya, sehingga masuk ke dalam lautan dia, ya ini masuk ke dalam lautan. Nah produksi plastik utama secara global ya, ini ada 270 juta ton per tahun. Kemudian jumlah sampah plastik secara global atau dunia itu ada 275 ton juta ton per tahun. Nah ini bisa, kenapa ada penambahan? Karena diperkirakan ada kelebihan dari tahun sebelumnya, ya kenapa menjadi 275 ton? Nah yang 5 ton ini adalah kelebihan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009, ya previous years. Kemudian sampah plastik yang berada di pantai itu ada 59,5 juta ton per tahun. Ini adalah total dari sampah plastik yang dihasilkan dari seluruh populasi yang tinggal sekitar 50 km dari garis pantai. Nah ini dia ya, jadi ada 2 juta manusia tinggal di sekitar 50 km dari garis pantai, ada 2 juta orang. Dan menghasilkan sampah plastiknya sebesar 99,5. Kemudian ada sampah plastik yang berada di garis pantai itu yang salah urus ya, berjumlah 31,9 juta ton per tahun. Ini adalah jumlah perkiraan dari sampah-sampah plastik yang salah urus dan sampah plastik yang dibuang sembarangan dari populasi yang dilakukan oleh populasi yang berada di garis pantai tadi, ada 2 juta orang tadi ya. Nah, sampah plastik yang salah urus ini, nah ini semuanya diletakkan di tempat pembuangan sampah yang terbuka, open landfill atau insecure landfill. Open landfill itu adalah tempat pembuangan sampah yang terbuka atau kalau insecure landfill adalah tempat pembuangan sampah yang tidak aman. Nah, oleh karena itu berisiko bocor atau hilang. Nah, kemudian ini ada plastik yang masuk ke dalam lautan itu ada sebanyak 8 juta ton per tahun. Nah, 8 juta ton ini berdasarkan informasinya, plastik yang berada di permukaan air. 10.000 sampai 100.000 ton, yang berada di permukaan air itu ada diperkirakan 10.000 sampai 100.000 ton. Nah, ini ada perkiraan, perkiraan yang apa namanya, perkiraan umum ya, perkiraan yang luas dari jumlah plastik di permukaan air. Ini masih belum jelas, kemana umumnya plastik yang masuk ke dalam laut itu berakhir. Sejumlah kuantitas yang banyak, sejumlah besar, bisa diakumulasi masuk ke dalam atau masuk ke bawah lautan atau mungkin ke sea floor, dasar lautan. Jadi, mungkin ada yang mengambang ya, mengambang di dalam air dan ada juga diperkirakan yang mengendap ke dasar laut. Nah, itu dia ya, apa namanya, pathway-nya itu. Nah, kemudian kita langsung, nah ini gambar pathway, alur, plastik masuk ke dalam laut dunia. Sumbernya Hanarici dan Max Roser. Nah, kamu lihat cari saja di internet, ada itu ya, saya juga cari di internet. Kemudian kita menjawab pertanyaan halaman berikutnya, tentang apa gambar tersebut. Nah, gambar tersebut, yang A itu sampah plastik, B, lautan dunia, C, sampah plastik yang global dan sampah plastik yang di pantai. Yang D adalah alur pembuangan sampah plastik. Nah, yang benar adalah yang D ini, yang D ini yang benar. Nah, ini yang benar ya. Kemudian, masuk pada bagi nomor dua, jumlah sampah plastik yang masuk ke dalam lautan di area yang ditinggali oleh 2 juta manusia yang tinggal di sekitaran 50 km dari garis pantai per tahunnya berapa. Yaitu, ada 8 juta ton ya, yang orang sampah plastik yang dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal di garis pantai. Nah, kita tandai ya. Nah, ini dia. Kemudian, lanjut, produksi global dari sampah plastik tiap tahun lebih rendah dari, nah itu yang A, sampah plastik secara global, yang B, sampah plastik yang di pantai, yang C, sampah plastik yang salah urus, yang D itu sumber sampah plastik yang berada di permukaan air yang berada di permukaan laut. Jawabnya adalah yang A ini, global plastik, sampah plastik global. Nah, kelanjut. Lanjut yang nomor empat, jumlah total sampah plastik yang diurus dengan baik berapa? Yang pertama, yang nomor empat, A, 8 juta ton, B, 32,9 juta ton, C, 67,6 juta ton, atau D, 99,5 juta ton. Jawabnya adalah 67 ini. Nah, 67 ya. Kemudian yang terakhir, nomor lima ini ya. Ya, betul, nomor lima terakhir. Data yang di atas, kalkulasinya diterapkan secara apakah harian, bulanan, per tiga bulan, atau per tahun. Ya, jawabnya adalah per tahun. Karena dilihat di tahun 2010. Nah, parangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.